selamat menikmati soal-soalnya menyangkut soal cerita maka perlu dipahami ceritanya kemudian kita bisa menentukan mana yang bisa menggunakan kelipatan persyukuhan terkecil atau KPK dan mana yang bisa soal dijawab dengan cara mencari FBB-nya oke kita mulai soal nomor 1 Udin dan Beni berenang bersama-sama pada tanggal 8 Desember 2017 Udin berenang setiap 4 hari sekali dan Beni setiap 5 hari sekali pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya jadi caranya menjawab oke kita cari dengan 2 cara kita mulai dengan cara pertama oke cara pertama ini kita harus cari KPK 4 dan 5 yaitu sama dengan 20 dan 20 itu diperoleh dari cari kelipatan 4 dan kelipatan 5 seperti ditunjukkan pada anak-anak itu yaitu yang sama disitu adalah 20 sehingga kelipatan 4 dan 5 itu adalah 20 kemudian hasilnya itu kita tambahkan dengan 8 8 itu adalah diperoleh dari mereka bersamaan pertama kalinya pada tanggal 8 Desember jadi 8 itu adalah diperoleh tanggal 8 Desember kita tinggal jumlahkan 8 tambah 20 sama dengan 28 sehingga mereka bersamaan untuk kedua kalinya tanggal 28 Desember 2017 sekarang kita lihat untuk cara kedua jadi kita langsung lihat bahwa Udin itu mulai berenang itu tanggal 8 lanjut karena 4 hari berarti 8 kemudian tanggal 12 16 20 tambah 4 lagi 24 28 senangkan Benny juga mulai pertama kali tanggal 8 jadi sama-sama tadi tanggal 8 mereka bertemu pertama kali oke kemudian lanjut 5-5 hari 13 18 23 28 sehingga sama-sama pada tanggal 28 itu mereka bertemu untuk kedua kalinya nomor 2 Siti berkunjung ke perpustakaan setiap 2 hari sekali sedangkan Meli berkunjung ke perpustakaan setiap 3 hari sekali setiap berapa hari sekali Siti dan Meli pergi ke perpustakaan untuk bersama-sama nah sekarang kita lihat bagaimana cara menjawabnya yaitu kita langsung cari KPKnya 2 dan 3 yaitu 6 diperoleh kelipatan 2 dan kelipatan 3 disitu yang sama disitu adalah 6 jadi mereka bersamaan setiap 6 hari pertanyaan nomor 3 Dayu mempunyai 24 permen coklat dan 45 permen susu permen tersebut akan dimasukkan ke dalam plastik dengan isi yang sama pertanyaan A ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk permen tersebut dan B berapa permen coklat dan permen susu pada setiap masing-masing jadi caranya menjawab kita cari FPB dari 24 dan 45 yaitu setelah kita cari ternyata yang sama disitu faktor 24 dan faktor 45 yaitu 3 sehingga kita ambil 3 dengan demikian maka kita jawab bagian A banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan hanya 3 kantong dan kemudian dalam satu kantong itu tentunya ada terdapat 8 permen susu dan 15 permen coklat nomor 4 Edo mempunyai 50-60 pen dan 80 pen sil Edo ingin membagikannya pada teman-temannya dan akan dimasukkan dalam plastik pertanyaannya berapakah plastik yang dibutuhkan untuk membungkus pulpen dan pincel kemudian berapa pulpen dan pincel pada setiap plastik jadi jawab kita cari FPB dari 56 dan 80 yaitu 8 itu 8 diperoleh dari faktor dari 56 faktor 56 di situ yang sama adalah 8 jadi itulah diambil sebagai FPB jadi banyaknya plastik yang dibutuhkan untuk membungkus pulpen dan pensil itu ada 8 plastik kemudian setiap plastik terdapat 7 pulpen dan 10 pensil itu diperoleh dari 7 diperoleh dari 56 bagi 8 sama dengan 7 dan 8 10 diperoleh dari 80 bagi 8 demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh